Nah lor, kini gangster kembali berulah dan kelompok gangster menyerang warung di pinggir jalan. Dan wargo berharap supaya patroli diadokan lebih rutin setiap malamnya. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bang je. Sejumlah kelompok gangster remaja di Jambi terekam CCTV saat menyerang sebuah warung milik warga di pinggir jalan yang bertempat di Jalan Selamat Riyadi, RT 18, Kelorahan Legok, Kecamatan Planepura pada minggu 19 Maret jam 3 dini hari. Dari rekaman CCTV yang didapat, pelaku perusahaan warung tersebut berjumlah lebih dari 3 orang. Salah satu pelaku melakukan perusahaan dengan menghantam sepila kayu ke pintu warung berkali-kali. Masna selaku pemilik warung mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada dini hari saat dia dan suaminya sedang tidur. Mendengar gentuman yang keras, ia pun terbangun dan berteriak sambil membangunkan suaminya dan langsung bergegas mengejek keluar. Melihat pintu warung yang dibuka, para gangster remaja itu pun langsung melarikan diri dan menaiki sepeda motor mengarah ke Pulau Pandan. Untungnya dalam kejadian tersebut, pemilik warung mengaku tidak ada kerusakan yang fatal akibat penyerangan oleh gangster itu. Masna juga berharap kepada para pihak kepolisian agar sering berpatroli di Jalan Selamat Riyadi RT 18 Kelurahan Lokok tersebut, dikarenakan maraknya anak muda yang berkeliaran pada jam 12 sampai jam 3 dini hari. Kita tuh dengar suara bunyi, dar, 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 ya kan? Nah, terus itu kejur. Kejur, saya panggil datuk. Tuh, tuh, ada suara, tuh. Yang mokok-mokok pintu. Nah, terus datuk bangun, di sini buka pintu. Nah, kejar datuk, budaknya lari ke belakang. Banyak cepat kejar keluar, bu, ya? Iya, datuk kejar keluar. Dia dengar suara saya yang ketuknya itu kan, dia kayaknya belok ke belakang. Itu rame, ya, bu? Akhirnya, kalau situ nampaknya tiga orang. Oh, kalau kan wow. Nah, jadi ada nampak lagi CCTV di belakang kan? Nah, itu agar apa yang nampaknya? Fazil CTV melaporkan.